Buat peran seperti apa di sini dan ada yang bilang ya macam-macam kan Dekan-dekan yang lain Mas juga mungkin punya pendapat dan pandangan tersendiri Untuk diri Mas diri siapa saya kan gitu kan Mas-masih mengetahui itu kan Mungkin Mas juga bisa ikut format itu Ini sekarang kita bersama Kalau gitu kita mulai Mas, terima kasih Mas silahkan memperkenalkan gini Mas Nama saya Odir Sebenarnya lengkapnya Rido Siregar Tapi biasa dipanggil Odir sama teman-teman Saya di sini ngisi di gelanggang olah rasa Buat ruang ini tuh kita sebut aja Jasa, jasa duplikasi rilisan fisik buat musik di Bandung Tapi basisnya di Bandung kita biasanya untuk semua jenis musik dan area juga Intinya sih semua musisi mau musik dangdut, pop, rock, hip-hop, segala macem mau bikin Kalau sekarang kita sementara pasti produksinya kaset Tapi untuk rilisan fisik itu kan gak cuma kaset Ada CD juga, ada vinyl juga Dua itu kita juga handle tapi cukup baru di bagian packaging Tapi kalau untuk duplikasi yang kayak pakai mesinnya ini baru kaset kita Itu kita bisa Nah, aku kelahiran tahun berapa? Oh, aku kelahiran 1995 Eh, asli Bandung? Enggak juga Aku bapak batat ibu Sunda Shutan Eh, so that's me Siap sudah Happy Eh, so that's where Okay, a'Rei Sakura dan juga di sini dan di sini dan di sini juga di media dan juga di CD dan juga di format yang di sini dan juga di sini dan juga di sini ini soal saya gabung di duplikasi pitanya apa yang usaha kami yang digornya oh ini karena pertama emang kan gue ini banyak alumni-alumni seperkuliahan di Bandung lah ada yang seni rupa ITB juga kebanyakan ya terus tapi beberapa juga ada yang Unpad atau di sekitaran lain Bandung ya biasanya ada hubungannya sama kebudayaan-kebudayaan tuh akhirnya berkumpul di sini nah kebetulan saya salah satu dari itu aja di seni rupa ITB kan dulu kuliahnya jadi kenal yang suka main ke sini ya ternyata ada kabar tempat ini ada nyewain satu ruangan gitu nanti akhirnya oh kita denger kabar itu kebetulan bulan Desember-desember 2021 itu kami emang baru habis kontrakan juga di tempat sebelumnya dulu tuh sempat ngontrak bareng sama penerbitan buku gitu lah tapi yang satunya lagi nggak lanjut akhirnya yang kami harus cari tempat lain kan gitu ya ternyata so justru ですね 実は実はここに通っているメンバー ほとんどが Bandungの大学をいている私たちで私も Bandungの大学を出ているので 出ているので 出ているの理事 Sebelum, saya juga berapa ini kamu berada di sini, saya juga berada di sini, saya juga berada di sini. Saya berada di sini, saya berada di sini. seperti ini, bisa dipenungkan kami sudah dijelaskan, setiap unit itu ada sebutan seksi-nya, seksi ini, seksi-seksi tempat mas sendiri, panggilannya apa mas? Oh namanya Satu spesifikasi Tapi kita biasa singkat jadi Suspect Suspect Kami disini Tadi jalanin jasa duplikasi kaset pita itu Kebetulan area kerjanya ada dua Disini untuk produksi kasetnya Dari mulai pembungkusan sampai rekaman Tapi kalau khusus untuk area sablon Itu disebelah Diseberang disana itu ada Area sablon sendiri Itu jadi buat kaset pita Kalau muncul tulisan itu yang ngempel Yang gak pake stiker itu di sablon Tapi kalau buat ngecatnya Sebenernya kami juga ngerjain di bengkel kontrakan Yang anggota disini juga Di luar Terima kasih telah menciptakan Terima kasih telah menciptakan Dan Reproduksi Tidak sebesarnya orang lain yang buat musik atau materialnya, emas yang perbanyak dan distribusi? Sampai diperbanyak aja, jadi di produksian kayak tadi cover gitu, packaging-an, cara dia mau berwarna apa enggak gitu-gitunya, bentuk fisiknya Tapi distribusinya nanti dikembalin lagi ke pemesan mereka yang ngurusin Pemesan mereka juga menggunakan packaging, desain, dan pembahasannya. Jadi kalau misalnya istilahnya vendor lah, istilah orang kita itu kan? Kogaisa ya? Jual jasa aja gitu Karena kogaisa nami no service wo tekyo seluruh katachiga onseifuku desu. Tapi jadinya kalau untuk akhirnya konteksnya ini ya, suspect sebagai salah satu kesatuan GOR gitu, akhirnya mungkin suka terlibat juga di acara-acara lain misalnya kayak GOR bikin acara musik-musikan gitu, live gigs pakai akustik Pernah juga kita coba rekaman langsung gimana sih kalau konser akustik dibikin rekamannya langsung ke kaset gitu, tanpa proses digital gitu gitu, semacam itulah Kasutuk Jangan lupa lihat kekaset Jangan lupa untuk pgetanian yang terlihat, dan mengajak kekasetan. Yang lupa untuk sepanjang kisah yang terlihat kekaset yang menbuka sekitaran. Jadi sebelumnya data beruntungan. bisa master karir dengan pekerjaan seperti itu apa? Sebenernya kita tuh ada 4 orang ya jadi mungkin kalau asal-muasalnya mungkin nggak semua kita sama tapi kalau buat aku cuma bisa jawab aku pribadi tuh karena emang seneng nggak media jadulnya sebenernya seneng misalnya motor lama barang-barang vintage main kaset bahkan nyobain karena aku juga seneng banyak musik jaman Orbalah gitu terus aku seneng kalau misalnya denger itu dari suara kaset pita yang beda sama digital kan hasil suaranya tuh aku dengerin di Walkman aku sendiri aku suka iseng bikin kaset sendiri akhirnya ketemu sama temenku yang anak band dia juga tau industri musik gimana punya channel-channel segala macem akhirnya kita gabung tapi terlepas dari ini ya itu adalah sepribadi aku cuma maksudnya kalau ngomongin di ranah musik sendiri emang belak 5 tahun ke atau ya 5 tahun lebih ke belakang lah itu emang ada semacam naik tren soal orang kembali coba ngulik lagi rilisan fisik itu gimana juga jadi itu gak cuma kejadian di aku kayak karena distribusi musik sekarang serba digital orang jadi kangen lagi gimana kalau mereka megang produk yang nyimpan musiknya itu sebenarnya 実はこういう動きというのは 私個人の動きではなくて いろんなところで こういうカセットを通じた メディアの 在り方に対しての 価値をもう一度 復活させようという動きがあるらしい なぜかというと デジタルの場合は どこへでも行っちゃうし 手元に持てないじゃない でもカセット この曲は私のだ 私が話さなければ この音楽は誰にも聴かれない そういう価値観を みんなが今 求め始めているらしい ですから 彼のホビーとか 好きだけなことではなく いろんな人が 昔の人の考え方を もう一度 一回さないかという 取り組みが始まっている と彼は説明します なるほど えっと あなたの 1日の スケジュールを 教えてください あなたの1日のスケジュールを 教えてください はい そういうの ちょっと 何か それにも 私たちの それにも 私たちが 一緒に 私たちを 彼らに 私たちに 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 私たち 20に 私たちに 20に それに それに 私たち 私たちに 私たち 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 彼らに 私たち 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 Terima kasih. mereka juga semua yang selesai menghasilkan Jadi ada apa yang terlalu, obus mereka membuat tubuh uang untuk menyebut dalam penguat sejauh mereka semua yang selesai Atau ini sebagai peristirahat? Kadang begitu kalau nggak ada orderan, tapi kalau misalnya ada orderan ya pasti lanjut lagi Jadi sebenarnya kan mungkin agak ini ya konteksnya tuh kita disini sambil eksperimen gimana sih jalanin usaha yang kalau dibuat Bikin barangan tanpa, ya karena kami semua pemiliknya gitu kan, pekerjanya tapi pemiliknya juga gitu Tapi bisnis ini pun juga ter, pertama juga tergolong terlalu niche gitu, nggak mayoritas butuhkan Jadi kalau mau diambil untuk penghidupan kami sehari-hari pasti kan nggak bakal cukup, jadi kami juga pasti cari pekerjaan utama di tempat lain gitu Mereka adalah artista yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat ini Dan mas ini papa jatuh rangs katanya Kalau di ringkas ke satu kata mungkin mengayungnya aja cukup ya, ibaratnya PRT sekitar gitu Tapi juga Tapi apa ya, dia double lah gitu, jadi penyambung berbagai macam di gore gitu, yang tenonnya kan banyak masing-masing Tapi juga dia juga yang paling cukup sering ada di ruang ini gitu So, banyak orang yang banyak orang yang berada diat CON en perangai Masyidupan ada di ruang ini terlalu benar-masing Mereka banyak yang berada di ruang ini terlalu apa yang berada di masyidupan Masyidupan ada di ruang ini terlalu benar-masing Kare yang di ruang ini terlalu, kamu kan tak apa ya, Uyayatnya Ibu bantuan tidak terlalu benar-masing Karena orang-orang lebih hati kudetiru Hmmmm Ini tempatnya Bagaimana hal ini? Dengan satu kata Tempat ini sebenarnya apa sih mas? Paling sering orang pake ya Biasanya orang ruang kolektif ya Cuma maksudnya akhirnya kan nanti suka jadi Ngobrolan atau perdebatan lebih lanjut tuh Gimana sih bentuk kolektif Yang seharusnya misalnya gitu Tapi aku rasa Nah kalau aku mungkin Misalnya bawa latar belakang pribadi Ini semacam kayak tempat Ngelanjutin yang udah banyak Di kampus seni rupa dulu gitu Dimana di kampus seni rupa misalnya ada Studio patung, studio grafi, studio desain Apa gitu, macam-macam anaknya Tapi mereka ngumpul di satu gedung Terus kadang suka membuat berbagai macam hal Barang-barang di satu gedung gitu Nah gore ini semacam lanjutan setelah lulus dari sana gitu Apa yang harus diselesaikan Menurut nas apa yang harus diutamakan dalam penyelesaian itu Penyelesaiannya gimana tuh Misalnya ada masalah yang tertunda Kita kan dari masalah-masalah yang ada kan Kita kan pilih satu prioritas untuk kita kerjakan Ini untuk konteksnya satispek atau ugur Ini untuk konteksnya satispek atau ugur Kalau masalahnya ya tergantung tingkatnya juga ya Misalnya Kayak aku ini sekarang ada masalah bocor gitu Ini ngerembes setiap hari harus dipel gitu Setiap aku balik sini Nah paling berarti kan itu gimana aku ngatur Kapan sama akang yang di bengkel atas Kita bisa atur kapan di robak tembok gitu Tapi kalau misalnya yang levelnya Memang mencakupi seluruh yang ada di Tenan Ya kita harus Kumpul bareng-bareng Forum-forum segur gitu subway Ça kita kWe itse Kari yang ini Apu Griffintya Kari yang ini Kari yang bertanya Sampai Si Si Ber médi Jika Karena itu menurutkuan kita lalu di tempat itu. Jadi, kita berjumpa dengan kami. Kita berjumpa dengan diri jauh tentang hal ini. Tapi, sebenarnya kita mengelah. Kita semua orang yang merupakan kita. Jadi, saya akan melakukan hal yang melihatnya. Tapi, kita berjumpa itu sendiri. Tentu adalah berkini jika itu berkini sepulau tidak bisa, sepulau itu adalah berkini yang terbaru. Ya itu berkini, berkini tentang berkini jika itu berkini mengenai apa yang terbaru. Jadi sekarang ada kejahatan jika kita, kita akan berkini jika ini terbaru. Hmm, nah, gitu Ya, itu art kolektif Itu yang sekarang diumumkan Tapi, apa yang kalian pikirkan? Sekarang kan dunia sedang memperhatikan Tentang art kolektif secara serius nih mas Menurut mas, apa pendapat atau kesan yang didapat dari art kolektif itu sendiri? Kira-kira kalau pandangan mas jatuhnya kemana? Nah, jadi kalau dari berangkat saya pribadi Latar belakang ngikutin perkembangan seninya agak kurang Karena perhatian saya sendiri buat bikin kesini ya tadi Soal eksperimen Sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka Ini ya, bilang eksperimen kooperasi gitu Ini kan bentuk kerja sama pekerja pemilik perusahaan sebenarnya gitu Aku lebih perhatikan kesitu Nah, mungkin akhirnya kenapa juga cocok ke Gor ada Kaedah-kaedah yang mirip mungkin dalam menjalankan kolektif gitu kan Soal pengelolaan bersamanya itu Mungkin aku lebih kesitu aja gitu Kira-kira-kira Kira-kira 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 Makan-makan sehat untuk membuat ini. untuk membaikan membaik sepatu untuk menunggu dengan potong ukuran. Jadi, mendapatkan model ini disperangkan, dan mesti diluatkan bahwa tulis yang terdapat. Ini adalah seorang yang berjalan. Tapi, sejak itu, seorang yang berjalan, seorang yang berjalan, sepertinya, itu berbicara lain. Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Produk budaya, kalau aku sekarang lebih suka nge-simple ini. Maksudnya dulu di kuliah ya bermacam-macam gitu Tapi ya akhirnya kalau aku lebih suka ngeliat dari skop jauhnya aja gitu Jadi maksudnya kayak misalnya di kampus kan selalu dari dulu tuh kita mempelajari ini Kenapa sesuatu bisa disebut seni mana ini juga gak bisa disebut seni gitu Kenapa gitu Nah tapi nanti buat sebagian masyarakat lain ada yang setau dia ini juga seni aja deh Ini juga seni gitu misalnya Akhirnya kan menurut aku itu mah permasalahan ini ya siapa yang menyebut juga siapa yang ngakuin juga Jadi ada peran-peran yang bikin itu disebut seni apa enggak Jadi ya gimana gimana akhirnya sesuatu yang kira disebut seni itu ditaruh dimana gitu juga Jadi ya menurut aku makanya tadi produk budaya aja gitu Jadi sebenarnya kalau aku lebih suka ngeliat balik lagi ke keperluan si pembuat seninya juga apa gitu Misalnya kayak di masyarakat kita yang urban ini ya kita akrabnya mungkin sama seni-seninya bentuk yang di galeri-galeri itu gitu pameran segala macem Tapi kan kita juga misalnya yang paling terkenal-terkenal di kesepuhan-kesepuhan gitu cipta gelar atau apa Mereka juga punya bentuk-bentuk kesenian yang lain tapi keperluan mereka itu diadain misalnya buat keseharian atau cara ngejalanin kehidupan mereka gitu Harus melalui instrumen-instrumen kayak ritual-ritual adatnya atau karya-karya adatnya yang dipakai di keseharian mereka buat menjalankan sesuatu gitu kan Entah pas lagi nanam bibit atau padi jadi maksudnya ada bentuk-bentuk yang seni itu dibikin harus punya keterlibatan langsung itu sama kesarian Ada juga yang mungkin kalau di masyarakat kita urban sekarang kan macem-macem lah udah kayak serba apapun boleh jadi seni Kadang dia entah mau curhat doang atau dia pengen menaforkasikan satu permasalahan gitu lewat karya seni juga udah bisa-bisa gitu Jadi balik kesitu aja gitu makanya aku bilang macem-macem pun bisa seni tuh kayak produk dari manusia yang hidup aja berbudaya gitu Inilah satu perasional padi dihengitaka yang akan kembali, manusia yang harus dihengitaka kita Ada juga punya dagingnya, Manifakan berharam, masak-bisa ayah lama-taki itu akan dihengitaka kita atau kalau ada suara, atau sikap menggunakan bahwa saat itu akan menggunakan bahwa orang yang ingin mereka menggunakan bahwa ini adalah art, dan itu juga mempunyai suara yang menggunakan bahwa kita tidak mempunyai dengan susu. Saya tidak ingin mencari hal yang menurut saya, tapi sekarang saya mempercayai art yang menurut saya, dan mempercayai art yang menurut saya. Menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Ya, terimakasih. Sama-sama, Kak Domaki-san. Jadi, saya ingin menurut saya, saya ingin menurut saya. Saya ingin menurut saya, saya ingin menurut saya. Mas, kami kan membuat dokumenter tentang Gon, terus, dia tidak suka membuat komentar seorang, dan tarot apa adanya. Oh, gitu. Karena kalau misalnya pakai yang diama wajah, itu katanya tidak sopan untuk narasumber. Apakah, Mas, setuju kita pakai semua seluruhannya yang tidak ada pemotongan sama sekali? Tidak masalah selama tidak mengganggu durasinya jadi panjang. Memang senang kalau begitu. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Terima kasih juga tidak dipotong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.